Ya kembali lagi bersama kami dan juga voice of Baceprot Baceprot, oke lanjutin lagi tadi, kita ngomongin soal album Kira-kira kapan dan seperti apa album kalian? Tahun ini kah? Kita insya Allah bakal keluarin per single ya Oh per single Jadi sekarang kita baru selesai single pertama yang judulnya Skull Revolution Skull Revolution Skull Revolution Ini malah-mahal semuanya bahasa Inggris ya? Enggak sih, itu campuran ya? Campuran Jadi lagu ini tuh sebenernya sih pelajar banget gitu Lagu yang pelajar banget, jadi isi hati kita sebagai pelajar terhadap hal yang terjadi di sekolah Oh kira-kira ini isinya, gak mau belajar, gak mau belajar Bisa kita anak rajin ya Aku rajin Oke kalau gitu, berhubung kalian sekarang kelas 2 SMK Setara dengan 2 SMA Dan kalian adalah musisi handal Yang tidak meninggalkan sekolah, ini panggitan juga Maka kita akan mengetes pengetahuan kalian seputar musik yang ada di Indonesia Oke Siap? Siap ya Kalau begitu mau jawab, siapa yang tahu dulu langsung injek kaki bunyi Saya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Saya lagi di panggung ya Tapi metal ya Sudah siap? Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama, dimulai dari silahkan logo Oke Tahukah kamu, gitar tertipis di dunia karya anak Bandung Mendapat predikat the most marketable product in business of the business of design 2016 Di Hong Kong Berapa ketebalan gitar tersebut? A. 8 mm Atau B. 10 mm Ya, silahkan Yang paling tipis kan? Ya, Widi silahkan Widi Dibati 8 tuh 8 Udah kayak kaca akwarium ya 8 mm Kita lihat sama-sama Apakah Widi menjawab dengan benar? 8 mm C++ Ini merupakan gitar tertipis dengan ketebalan 8 mm Betul Luar biasa Widi kamu pinter Ranking berapa kemarin? Gak ada rankingnya Gak ada rankingnya Oke, baiklah Oke, perempuan yang kedua Dari Evan mungkin lebih susah Siapa? Kamu tahu Lagu Pengawan Solo Tahu? Tahu Ya, tapi bukan itu pertanyaannya Taukah kamu Perusahaan Rekaman tertua Di Indonesia Terletak di kota Solo Ya Kamu tahu? Gak tahu kan? Sama Tahu aja Nah Persaudi ini memiliki aksi pidato Bung Karno Dan menyemat lagu Rasa Sayangnya Tahu kan lagu daerah itu? Rasa Sayangnya Nah, pertanyaannya gampang banget Gak susah Apa nama perusahaan rekaman tersebut? Apakah Loka Nanta? Atau? Atau KB? Aksara Rekord? Ya Kayaknya akrab nih di kuping Akrab nih Yang ada rekodnya kali ya Bujikan dulu dong Bujikan dulu dong sebelum jawab Loka Nanta Tuh Tadi bilang ada rekod Sesuai Oke baik Kita lihat jawabannya Apakah betul Loka Nanta Tereng Yes Dan jawabannya adalah Loka Nanta Itu ada di atas Loka Nanta Batu Pintar Lucu Pintar Bagus Karena aksara gak mungkin rekod Aksara atau buku Ada juga Ada juga ya Oke yang berikutnya Pertanyaan ketiga Silahkan Loka Oke pertanyaan ketiga Oh ini kita lihat Masa kanak-kanaknya Seperti apa nih Taukah kamu Ibu Sud Pencipta lagu anak Tokoh musik tiga zaman Belanda, Jepang, Indonesia Memiliki nama lengkap Yaitu Sarcijah Niung Bintang Sucipyo Beliau lahir di kota mana A. Semarang B. Sukabumi Apa? Ibu Sud Jangan-jangan di kelas gak dengerin jawab pertanyaan dari guru nih Enggak dengerin cuman yang ujungnya Ujungnya apa ujungnya? Lahir di kota mana? Semarang Semarang Atau Sukabumi Tadi namanya siapa? Namanya Ibu Sud Ibu Sud Sardijah Niung Bintang Sudibyo 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 Tiga Ya silahkan Kayaknya orang Sunda deh Sukabumi bukannya Sukabumi Oke kita lihat Coba kita lihat Apakah betul jawabannya? Salah diputer Siblus Ibu Sud itu lahir Di Sukabumi itu Sibu Ya Sibu Seibang nih tiga-tiga Iya Luar biasa Kalau gitu saya kasih pertanyaan terakhir Biar gampang kali ya Neneh Kamu tahu lagu ini Cerita Apa? Siapa? Obong Obong Pokoknya Jawa Ya ya Adonan obong ya Oke Itu dianyikan oleh Ibu Waljina Seorang penyanyi keroncong Tahu kan Waljina? Gak tahu Yang nyanyi sama Chris ya dulu Oh tahu Seamusim Tahu gak? Tahu Gak tahu Gak jadi nanya kalau gitu Aku tahu Cuman Chrisnya doang Aku gak tahu Ya udah apa-apa Susah dong kalau nanya mereka gak tahu Ganti pertanyaan berikutnya Jadi kalau gitu Ratuk keroncong? Tahu aku tahu Tahu Waljina Iya tahu Oh jadi itu ratuk keroncong Wah gunanya anak ABG sekarang gak ngerti ya Oke lah Beliau ini Lahir di kota Solo Pada tahun berapakah Ibu Waljina lahir? 1935 B 1945 Yes 1935 1935 1935 Nah iduan dia Silahkan 45 1935 1935 atau 45 Percaya deh 45 ya 45 ya Oke aku sama si 45 Oh 45 ya Ini provokatornya kayaknya Siti ya Kayaknya Siti Jawabannya adalah 45 45 kita tahu masalah 45 ya 45 ya C plus C plus Tri Betul Wah luar biasa Hebat Kayaknya di SMK mereka Asal nampak pasti benar gitu ya Benar kayaknya Ya memang Hebat sekolah kamu Jago Buat kalian bertiga sini Deketin Coba-coba Ke depannya Tahun 2018 ini Kira-kira kalian mau ngapain Selain album ya Impiannya apa gitu Bisa di share buat kita disini Perpom ke luar negeri Perpom ya Sambil itu apa Mempublikasikan albumnya Luar negerinya mau kemana dulu nih USA Amerika Oh Monika Kayak asis Monika Cinta ini Mau Agnes Monika gitu Go international Amin Amin Kayak Joey Alexander Udah ada yang jazz Ya kan Agnes udah ada yang pop Ini sekarang yang metalnya Rapnya udah ada Siti kamu apa kira-kira Pengen bikin album Ya tadi udah ngomong Albumnya udah Katif dong Kan provokator Harusnya lebih kreatif Apa kamu gak Jangan berantung Jangan berantung Pengen punya perusahaan Pengen punya perusahaan apa Perusahaan merchandise Terus apa lagi Clothing Clothing Terus Clothing Bukan Itu biar bisa ganti Toko alat musik Toko alat musik Jualnya masih gak masasado aja Gak tau Gak apa-apa Gak apa-apa Nah berikutnya Kalau kamu Impiannya apa Keliling Indonesia dulu aja Emang itu gak saya Itu mah gampang Ntar gajian Terima kasih buat kalian bertiga Sukses ya Sukses terus ya All the best Kita tungguin albumnya Kalau udah ada Datang lagi ke Opini ya Siap Oke kalau gitu Kita akan saksikan Mereka tampil lagi Buat kita di Opini Karena mereka tetap Tetap semangat ya Karena perumat-perumat Indonesia Itulah kreatif Masih mudah banget Berani Dan kreatif Oke akhir kata Terima kasih sudah Meremani kita disini Satu jam kita meremani anda Jangan lupa saksikan terus Opini dari jam 10 pagi Sampai jam 11 Pagi Pagi Dan kita akan jumpa lagi Tentunya dalam Opini Dan Tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Tentunya hanya di Kompas TV selamat menikmati 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 selamat menikmati